Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daftar kota dan kaupaten di provinsi Kalimantan Utara Kalimantan Utara atau yang disingkat dengan Kaltara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara pulau Kalimantan Indonesia provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia tepatnya negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan nah guys sejak awal pembentukannya provinsi Kalimantan Utara terdiri dari lima wilayah administrasi yaitu satu kota dan empat kabupaten yang pertama kota Tarakan kota Tarakan adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Utara dan juga satu-satunya kota otonom di provinsi ini luas wilayah kota Tarakan adalah 657,33 km persegi dengan daratan seluas 250,80 km persegi dan lautan seluas 406,53 km persegi sesuai dengan data badan pusat statistik tahun 2021 kota Tarakan berpenduduk sebanyak 245.701 jiwa nah guys kota Tarakan secara geografis terpisah dari daratan pulau Kalimantan letaknya di pulau Tarakan dan wilayah kotanya juga meliputi pulau Sadau kota Tarakan didiami oleh suku asli yaitu suku Tidung dan dalam perkembangannya sebagaimana daerah lain dihuni pula oleh suku-suku lainnya seperti suku Dayak Bulungan Banjar Jawa Tionghoa Bugis dan suku-suku lainnya nah itu adalah sekilas tentang kota Tarakan nah kita ke urutan kedua Keupaten Bulungan Keupaten Bulungan adalah salah satu keupaten yang berada di provinsi Kalimantan Utara ibu kota keupaten ini terletak di kecamatan Tanjung Selor yang juga merupakan pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Utara luas keupaten Bulungan yakni 13.181,92 km persegi terdiri dari 10 kecamatan, 7 kelurahan dan 74 desa jumlah penduduk Keupaten Bulungan pada tahun 2021 sebanyak 156.019 jiwa dengan kepadatan penduduk 12 jiwa per km persegi nah itu adalah sekilas tentang Keupaten Bulungan kita ke urutan yang ketiga Keupaten Malinau Keupaten Malinau adalah salah satu keupaten di provinsi Kalimantan Utara ibu kota keupaten ini terletak di kecamatan Malinau Kota seluruh wilayah Keupaten Malinau merupakan daratan dengan luas mencapai 38.973,56 km persegi yang terbagi menjadi 15 kecamatan dan 109 desa jumlah penduduknya adalah 83.796 jiwa dengan kepadatan penduduk 2 jiwa per km persegi nah guys itu adalah sekilas tentang Keupaten Malinau nah kita ke urutan yang keempat Keupaten Nunukan Keupaten Nunukan adalah sebuah keupaten di provinsi Kalimantan Utara Keupaten ini merupakan wilayah paling utara dari provinsi Kalimantan Utara ibu kota keupaten terletak di kecamatan Nunukan nah guys Keupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,50 km persegi terbagi menjadi 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 232 desa sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 203.220 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 14,26 jiwa per km persegi nah itu adalah sekilas tentang Keupaten Nunukan nah kita ke urutan yang terakhir Keupaten Tanatidung Keupaten Tanatidung adalah salah satu keupaten di provinsi Kalimantan Utara yang disetujui pembentukannya pada sidang paripuna DPR RI pada tanggal 17 Juli tahun 2007 ibu kota keupaten Tanatidung berada di desa Tideng Pale kecamatan Sesayap keupaten ini merupakan pemakaran dari 3 wilayah kecamatan di keupaten Gulungan yakni kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia luas wilayah keupaten Tanatidung adalah 4058,70 km persegi terbagi menjadi 5 kecamatan dan 32 desa nah guys menurut data BPS tahun 2021 jumlah penduduk keupaten Tanatidung tercatat sebesar 26.447 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 6 jiwa per km persegi nah guys itu adalah daftar kota dan keupaten di provinsi Kalimantan Utara namun maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini semoga video ini bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 旦 flicks buku toh buku duk lu Terima kasih.